Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Dewa Angin channel kali ini saya berada di kampung halaman saya guys jadi Mas Pati Magetan ya tepatnya di Jawa Timur eh kalau yang yang tidak tahu itu itu biasa eh terkenalnya Madiun ya guys ya terkenal Madiun nah kebetulan saya kemarin waktu dari Makassar ke sini ke Magetan ini Mas Pati Magetan di sini itu saya pengen sekali rawan ya guys ya dan juga ternyata request saya untuk membuat makanan khas Jawa Timur itu di Magetan juga itu ada namanya rawan seperti apa bahan-bahannya seperti apa nanti kita lihat review berikut ini Halo teman-teman jadi ini adalah bahan-bahan untuk membuat rawan yang pertama ada satu kilogram daging sapi ada bawang merah bawang putih dan cabai merah besar lalu untuk bumbu pelengkapnya ada satu sendok makan garam satu sendok teh gula satu sendok teh ketumbar yang sudah dihaluskan satu sendok makan kemiri bubuk satu sendok teh lada satu sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh kaldu jamur yang terakhir ada setengah sendok teh kepala bubuk selanjutnya ada tiga lembar daun salam dua buah serai satu ruas jari jahe dan laos kemudian ada toge atau kejamah dan ini yang paling utama yaitu 8 buah keluak yang digendam dengan air panas yang terakhir ada daun bawang ini ini optional ya temen-temen jadi tidak pakai juga tidak apa-apa Oke guys itu tadi adalah bahan-bahannya ya untuk pembuatan rawan ya yang memasak itu bukan saya guys ya saya hanya mereview saja ya jadi atas permintaan saya yang masa adalah master chef terbaik masa kecil saya sampai hingga saat ini yaitu adalah ibu saya sendiri saya kangen masakannya guys tanpa banyak bahasa pasti kita lihat tahap berikutnya untuk pembuatannya oke yuk kita mulai buat pemburauannya yang pertama masukkan cabai merah besar bawang merah kemudian bawang putih ke dalam blender kemudian lanjut masukkan semua bumbu pelengkap yang sudah disebutkan tadi yang terakhir yaitu keluar lalu kita tutup dan kemudian dihaluskan menggunakan blender oh iya jangan lupa untuk menambahkan air secukupnya supaya bumbunya bisa lembut nah teman-teman sekarang kita lanjut ke tahap memasak pertama-tama kita nyalakan kompor kemudian masukkan minyak secukupnya dan tunggu hingga panas sambil menunggu minyaknya panas kita bisa merebus air untuk kuah rawan nanti langsung saja kita nyalakan kompornya lalu kita tutup supaya cepat matang kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wajan jangan lupa untuk memasukkan daun salam serai dan jahe laos kemudian kita tunggu hingga menental lalu kita masukkan daging sapinya sedikit demi sedikit dan aduk sampai semua tercampur rata selamat menikmati kemudian kita tunggu sampai bumbunya meresap setelah bumbunya meresap baru kita akan memasukkan dagingnya ke dalam panci jika sudah seperti ini berarti bumbunya sudah meresap ke dalam daging sekarang kita cek airnya sudah mendidih dan langsung saja kita masukkan ke dalam panci dan ini kita presto supaya cepat matang dan dagingnya menjadi empuk bagi teman-teman yang tidak ada presto bisa menggunakan panci biasa sebagai gantinya sekarang kita tutup dan kita tunggu selama 15 menit hingga dagingnya matang oke guys setelah proses rangkaian pembuatan rawan hingga jadi nah inilah hasilnya guys ya bisa dilihat hasilnya ya oh mantap ditemani dengan segelas soda gembira ya supaya tambah gembira lagi ya guys ya oke langsung saja kita coba rasanya ya guys ya bismillahirrohmanirrohim ya hangat-hangat nih guys ya hmm memang guys kerasa tidak pernah membohongi hasil ya kan kualitasnya tidak jauh beda dari kualitas apa restoran-restoran itu ya guys ya memang chef terbaik sepanjang masa itu tidak ada yang bisa mengalahkannya kita lanjut saja guys ya selamat menikmati alhamdulillah guys habis ya guys ya ternyata rasanya memang paling enak di dunia buatan chef sepanjang masa adalah ibu saya sendiri terima kasih kepada ibu saya yang sudah membuatkan rawon untuk saya semoga sehat selalu bahagia dan diberikan umur panjang supaya saya bisa merasakan masakan-masakan yang banyak dari ibu saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh